Intro Renungan Pagi Gereja Oikos Online Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, Ikutilah Renungan Pagi, hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di Youtube Channel Gereja Oikos Online. Intro Oh janjimu setia Tuhan, kau selalu ada di dekat kami, Allah yang besar, Allah yang mulia, yang tak tertandingi oleh apapun juga. Tapi sungguh bahagia memiliki alat seperti Engkau Tuhan, bahwa kami mau menyanyikan kebiasaan. Sing with me, sing with me. Sing with me, how great is I God. All will see, all will see. How great, how great is I God. Sing with me, how great, how great is I God. Sing with me, how great, how great, how great is I God. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Itu nyari Yohanes pengen tahu sumbernya dari mana Siapa yang ngomong itu Sehingga dia berpaling ke belakang Tadinya dia hanya mendengar sekarang dia pengen melihat Dari pendengaran menjadi indra penglihat Supaya dia bisa melihat Nah disini dalam kita mencari sesuatu dari Tuhan atau tentang Tuhan Dibutuhkan rasa lapar dan haus Firman Tuhan berkata berbahagialah orang yang lapar dan haus Akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan Blessed are artnya diberkatilah orang yang lapar dan haus Pada waktu saudara datang ke gereja Datanglah dengan lapar dan haus Pada waktu saudara membaca firman Tuhan Membacalah dengan lapar dan haus Rasa lapar dan haus itu Tuhan berkata Kamu akan diberkati Sebab kenapa pada waktu kita lapar dan haus Tuhan singkapkan Yang terselupung Hal-hal yang menimbulkan tanda tanya Karena kita lapar dan haus Kita pengen cari tahu lebih gali lagi Lebih dalam lagi Lebih dalam lagi Sehingga kita bisa mendapatkan Arti yang cukup banyak Makna yang cukup banyak Dan Tuhan berkata diberkatilah Orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan Dan biarlah setiap kali kita datang kepada Tuhan Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan Baik mendengarkan melalui rendungan Baik membaca firman Tuhan Atau saudara membaca rendungan harian Biarlah selalu datang dengan rasa lapar dan haus Kita lihat yang tadi yang Yohanes alami Aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku Dan setelah aku berpaling Jadi sangat jelas sekali Begitu dia mendengar suara Dia berpaling ke belakang Dan dikatakan setelah aku berpaling Kemudian dikatakan Tampaklah kepadaku Yohanes mencari tahu Sumber suaranya ini dimana Makanya dia berpaling Pada waktu dia berpaling Dia melihat sesuatu Bukankah Tuhan Yesus berkata Barang siapa mencari aku Ia akan menemukan aku Kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh Maka dia akan memberi dirinya itu Untuk ditemukan oleh kita Waktu Yohanes Dia sungguh-sungguh Begitu dia mendapatkan pernyataan dari Tuhan Pewahyuan dari Tuhan Dia mendengar ada suara Suara yang berbicara kepada dia Dia ingin cari tahu sumbernya Dan begitu dia menoleh ke belakang Dia melihat Ada penampakan Ada satu penglihatan Yang jelas Tampaklah kepadaku Yohanes bertambah Tadinya dia hanya mengandalkan Indra pendengaran saja Setelah dia Menoleh ke belakang Setelah dia melihat Setelah dia melihat Mencari tahu sumber suara tersebut Maka dia Dicelikan mata Indra penglihatannya Dikatakan Tampaklah kepadaku Tujuh Kaki Dian Yohanes Tadi mendengar Satu suara Di ayat sebelumnya Tuliskanlah dan kirimkanlah Kepada Tujuh sidang jemaat Ada Laodekia Ada Tiatira Ada Smyrna Ada Ephesus Ada Sardis Philadelphia Dan selanjutnya Tuhan bilang Kirimkan ke semua gereja Baik gereja besar Gereja kecil Gereja Mungkin yang isinya Selebriti semua Gereja mungkin yang isinya Hanya orang-orang kalangan rendah Itu kirimkan semuanya Tuhan tidak memandang Bulu Tuhan tidak mempavoritkan Hanya ini sehanya gereja Yang berisi orang-orang intelek saja Tidak Tapi semuanya Kalau saudara nanti mempelajari Tujuh gereja ini Punya kelebihan Punya kekurangannya masing-masing Tapi semuanya mendapatkan Pesan yang sama Allah kita itu Allah yang baik sekali Dia tidak pilih kasih Dia memberikan Anugerahnya kepada setiap orang Dan disini kemudian dikatakan Tampak kepadaku Ketujuh kaki Dian Nah Satu gereja Diwakili oleh Satu kaki Dian Nah kita lihat di dalam Wahyu Fasal Wahyu Fasal Sorry Wahyu Fasal 1 Ayat 20 Dan rahasia ketujuh bintang Yang telah kau lihat Pada tangan kananku Dan ketujuh kaki Dian Mas itu Ketujuh bintang itu Ialah malaikat Ketujuh cemaat Dan ketujuh kaki Dian itu Ialah ketujuh jemaat Jadi ketujuh kaki Dian Yang Yohannes lihat Itu adalah ketujuh jemaat Jemaat yang mana? Yang disebutkan di ayat sebelumnya Ada jemaat Sardis Philadelphia Laudecchia Laudecchia Smyrna Ephesus Dan selanjutnya Ada tujuh Jadi masing-masing satu gereja Diwakilkan dengan satu kaki Dian Nah kira-kira seperti ini Di sini ada menorah Atau kaki Dian Ya seperti ini Ada tujuh kaki Dian Tujuh seperti ini Di tengah-tengahnya ada anak manusia Dua hari lagi kita akan bahas ayat tersebut Nah satu gereja Satu sidang jemaat diwakili oleh satu ini Apa fungsi daripada kaki Dian ini? Kalau saudara ingat akan pelajaran tabernakal Di dalam ruangan kema suci Atau di ruangan suci Ada tiga benda Salah satunya adalah kaki Dian Mas Jadi kema suci itu terbagi dari tiga bagian Yang pertama adalah halaman Yang kedua adalah ruangan suci Yang berikutnya adalah ruangan maha suci Di ruangan, di halaman Tidak dibutuhkan lampu Kenapa yang menjadi penerang adalah matahari Ya atau lampu-lampu di luar kalau malam hari Tetapi di ruangan suci Atau ruangan maha kudus Itu tertutup rapat sekali Sehingga tidak ada cahaya yang masuk Karena itu ada kaki Dian ini Tujuh kaki Dian ini harus dinyalakan Dan menerangi seisi ruangan itu Sehingga imam yang mengatur persembahan dupa Dia bisa melihat Apa yang dia lakukan Karena ada penerangan dari kaki Dian ini Kemudian di ruangan maha kudus Tidak ada kaki Dian Yang ada adalah Syekhina atau hadirat Allah Ada cahaya kemuliaan Allah di sana Jadi tingkatan cahayanya pun berbeda-beda Dari matahari Kaki Dian Dan terus kemudian Cahaya kemuliaan Tuhan Nah berbicara tentang kaki Dian emas ini Saudara apa fungsi daripada kaki Dian ini Adalah untuk menerangi Tuhan Yesus berkata Kamu adalah terang dunia Jadi kaki Dian ini Adalah berbicara tentang cemaat Tuhan Saudara dan saya Yang harus bersinar di dalam kegelapan Kamu adalah terang dunia Saudara dan saya adalah terang dunia Untuk menyinari dunia yang gelap ini Selama kita hidup di dunia Terang yang ada pada kita Tidak boleh padam Untuk kita bisa menerangi Keadaan dunia di sekitar kita Ada orang-orang yang berada dalam kegelapan Mereka tidak tahu Dasar kebenaran yang sesungguhnya Dan dengan adanya kita Dengan adanya saudara dan saya Mereka bisa melihat terang tersebut Di dalam Matius 5 ayat 16 Tuhan Yesus berkata Hendaklah terangmu bercahaya Di dalam kegelapan Jadi Tuhan meminta kepada saudara dan saya Biarlah sinar Terang yang ada padamu itu Bersinar di dalam kegelapan Untuk menerangi Dunia yang gelap ini Saya akan bacakan Matius 5 ayat 16 Demikian hendaklah terangmu Bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat Perbuatanmu yang Baik Dan memuliakan Bapamu yang di surga Kaki dia Dan berbicara tentang Perbuatan yang baik Orang bisa melihat Perbuatan baik Katanya orang Kristen Kok dia seperti itu ya Kok dia bolos Kok dia menipu Kok dia korupsi Katanya orang Kristen Katanya dia pelayan Tuhan Kok kelakuannya seperti itu Perbuatan yang baik Adalah simbol daripada Kaki dia Saudara dan saya Kita adalah kaki dia Dan itu Kita harus bersinar Orang harus bisa melihat Perbuatan kita Yang baik Dan Memuliakan Bapak yang di surga Karena itu hati-hati Apa yang kita ucapkan Hati-hati Apa yang kita lakukan Atau apa yang kita kerjakan Sebab Orang Akan melihat Siapa kita Dan mereka akan Memberikan penilaian Bukannya lantas kemudian Kita menjadi fake Atau Munafik Atau berpura-pura Di hadapan orang Tidak Tetapi kita harus Begitulah kita Baik di depan orang Dan tidak di depan orang Tetap sama Karena itu Sifat kita itu Harus diubahkan Dari hari ke hari Dan terus menarik ya Kalau saudara lihat Ketujuh dari kaki dia Itu dikatakan Terbuat dari Emas Emas murni Ini berbicara tentang Pemurnian Jembaat Yang sudah dimurnikan Kehidupan kita Tidak lepas dari Pemurnian Suatu saat Atau mungkin Sudah ada saudara Yang masuk dalam Dapur api Pemurnian Untuk menjadi Emas Dari biji Emas yang diambil Mungkin dari sungai Dari tambang Dari dalam tanah Harus dicuci Bersih Terus kemudian Dibakar dengan Suhu yang sangat Tinggi sekali Dan untuk membersihkan Kotoran-kotoran tersebut Terbuat dari Aku Yesus sangat Memperhatikan Jemaatnya Yesus sangat Memperhatikan Gerejanya Karena itu Sewajarnya Kita Kalau kita Mengasihi Yesus Kita berkata Aku mengasihi Yesus Aku mengasihi Yesus Tapi kita Tidak mengasihi Seperti Yesus Mengasihi Itu diragukan Kalau saudara Mengasihi Yesus Maka saudara Pasti Mengasihi Yang Yesus Kasihi Yaitu Gerejanya Saudara perlu Membantu Pada saat Gereja lokal Saudara Membutuhkan Bantuan tenaga Saudara siap Untuk menawarkan Bantuan tenaga Pada saat Membutuhkan Apa saja Saudara siap Karena saudara Mengasihi Yesus Yesus Mengasihi Jemaatnya Yesus Mengasihi Gerejanya Karena itu Kita harus Mengasihi Gerejanya Kemudian Dikatakan Ketujuh Kaki Dian Terbuat Dari Emas Kehidupan Yang dimurnikan Akan Membancarkan Kemuliaan Tuhan Hari ini Mungkin Ada diantara Saudara Yang sedang Mengalami Sesuatu Yang gak Enak Anggap Riku Sebagai Dapur Api Atau Pemurnian Dalam Hidup Saudara Dalam Kitab Malayaki Dikatakan Bahwa Tuhan Akan Duduk Seperti Api Pemurni Logam Tukang Pemurni Logam Saudara Dan saya Masuk Dalam Dapur Api Untuk Ditampi Untuk Diburnikan Tidak 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 Menyenangkan Tetapi Hasilnya Memas Hasilnya Luar Biasa Penderitaan Zaman Ini Kata Rasul Paulus Tidak Ada Apa-apanya Jika Dibandingkan Dengan Kehidupan Kekal Yang Tuhan Berikan Karena Itu Jangan Mengeluh Tetap Bersuka Cita Tetap Bersyukur Kepada Tuhan Tunjukkan Kualitas Iman Saudara Pada Waktu Saudara Sedang Tertekan Pada Waktu Saudara Sedang Mengalami Masa Yang Tidak Enak Tunjukkan Kualitas Iman Amin Hari ini Apa yang menjadi Pergumulan Saudara Jangan Kita Menjadi Anak Tuhan Yang Ceng Tapi Kita Menjadi Anak Tuhan Yang Semangat Mari Kita Satu Dalam Tuhan Tuhan Yesus Terima Kasih Buat Pagi Hari Ini Kalau Ada Di Antara Yang Mendengarkan Renungan Ini Tuhan Sedang Berada Dalam Fase Pemurnian Sesuatu Yang Tidak Menyedangkan Terjadi Dalam Hidup Mereka Tuhan Beri Kekuatan Beri Penghiburan Tuhan Sehingga Mereka Umat Buidi Tuhan Akan Muncul Menjadi Seperti Mas Murni Tuhan Untuk Memancarkan Kemuliaan Allah Lebih Lagi Dalam Hidup Mereka Ampuni Kami Tuhan Kalau Di Masa Lalu Kami Lebih Banyak Bersungut Komplet Tapi Biarlah Kami Menjadari Bahwa Yesus Sangat Mengasihi Kami Yesus Mengasihi Kerejanya Kami Berdoa Untuk Setiap Kereja Lokal Di mana Umat Beribadah Berikan Kepada Setiap Umat Tuhan Untuk Mengasihi Jemaat Mengasihi Kerejanya Tuhan Terima kasih Tuhan Berkati Aktivitas Anakmu Sepanjang Hari ini Di dalam Nama Tuhan Yesus Amin Tuhan Yesus Memberkati Saudara Sekalian Sampai Ketemu Kembali